Memperluas cakupan vaksinasi COVID-19, Pemkota Ngerang melalui Dinas Kesehatan mulai melakukan vaksinasi kelompok orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan kelompok disabilitas secara door-to-door. Sasaran untuk masyarakat lantan satu ODGJ, kemudian disabilitas, kemudian masyarakat yang mempunyai pomorbid yang terkendali. Untuk ODGJ sendiri itu data yang ada di kami, data yang ada di program itu sekitar 800 sasaran dan itu divaksinasi oleh puskesmas dengan melaksanakannya secara door-to-door. Vaksinasi ODGJ disabilitas secara door-to-door salah satunya dilakukan petugas kesehatan puskesmas gembol. Kecamatan Priuk, Kota Ngerang. Menyasar 40 ODGJ dan 70 disabilitas. Satu persatu rumah ODGJ dan disabilitas dikunjungi petugas kesehatan. Kategori ini cukup membutuhkan penanganan ekstra dari para petugas kesehatan. Menenangkan, membujuk, hingga proses vaksinasi berjalan lancar dengan sabar dilakoni para petugas kesehatan. Kita mengaksanakan sweeping door-to-door ke rumah-rumah penelitian. Kita sudah memiliki datanya sekitar, untuk ODGJ itu sekitar 40 orang. Kita kubung dua door-to-door secara lantung. Jadi ini untuk orang-orang yang memang tidak memungkinkan secara fisik maupun secara mental untuk hadir di tempat yang ramai. Ternyata, satu tim itu minimal tiga orang. Satu tim minimal tiga orang, jadi satu orang dokter sebagai penelor, kemudian perawat, dua seperti ini. Dengan program door-to-door ini, keluarga ODGJ pun merasa diperhatikan, dipermudah, terlebih tak merasa dikesampingkan. Ya, bagus juga sangat baik ya. Untuk mencari sisi positifnya, dari masyarakat juga nggak usah takut dengan vaksin ini. Jadi, sudah dibuktikan kepada keluarga saya, masalah saya juga sudah dipaksin.